Kita masuk ke PHA Nah ini Unik untuk di Indonesia saja Kalau teman-teman buat keluarga Beda Di Indonesia Asuransinya adalah BPJS BPJS ini kadang disalah artikan Jadi dok saya Punya BPJS tapi saya punyanya ASKES ASKES ini ialah BPJS Tapi zaman dulu ya, zaman sekarang sudah ganti nama Jadi BPJS Dok saya gak punya BPJS, saya punyanya KIS KIS ini adalah kartunya Nama kartunya, kartu Indonesia sehat Tapi BPJS ini adalah Badan penyelenggaranya, seperti itu Nah sampai saat ini Yang saya jelaskan adalah kebijakan BPJS Sampai saat ini, sampai detik ini Saya jelaskan, karena kebijakannya bisa berubah-berubah Tergantung nanti Sampai saat ini BPJS dibagi dua PBI sama non-PBI PBI adalah penerima bantuan IURAN Jadi yang membayarin IURAN-nya adalah pemerintah Dan ini pasti level tiga Eh level tiga, kelas tiga ya Ini pasti kelas tiga Kalau non-PBI Ini bayar sendiri teman-teman ya Pemerintah bukan gak bayarin Dia bisa milih kelas satu, kelas dua, kelas tiga ya Nah non-PBI dibagi lagi jadi tiga Pekerja menerima upah atau menerima gaji per bulan ya Sama pekerja bukan menerima upah Dan ada bukan pekerja ya Pekerja menerima upah ini apa? Dia sifatnya adalah kontrak, ada ikatan kerja ya Ada ikatan kerja Nah dia dibagi lagi jadi dua Yaitu adalah pegawai pemerintah sama pegawai non-pemerintah Pegawai pemerintah adalah PNS Pusat daerah PNS yang diperbantukan TNI, Polri Apalagi nih Pejabat negara Seperti itu ya menteri-menteri Habis itu pegawai pemerintahan non-PNS Seperti itu seperti Seperti Staff khusus Staff khusus kan non-PNS Tapi dia pegawai pemerintah Dia diangkat khusus oleh presiden Seperti itu ya Nah kalau pegawai non-pemerintah Dia ada BUMN sama BUMD sama swasta ya Bedakan BUMN sama PNS Teman-temannya sudah besar ya Malu kalau kita nggak bisa bedain BUMN itu badan usaha milik negara Pegawainya bukan PNS Pegawainya hanya pegawai BUMN namanya ya Beda ya Statusnya dia bukan PNS Dia statusnya pegawai ya Kalau BUMD ya benar usaha milik daerah Kalau swasta berarti perusahaannya swasta ya Beda ya Lalu teman-temannya Karena profesi lain tahu Bedain BUMN sama PNS Kemarin soalnya ada nih Ada yang nanya lah Loh dok PNS tuh bukannya BUMN ya Kaget saya teman-temannya Kemana saja selama 20 tahun ini ya Jadi jangan nggak bisa membedakan ya BUMN tuh ya BUMN sendiri Badan usaha milik negara Dia profitable Seperti itu ya Kalau PNS dia digaji oleh pemerintah ya Beda yang gaji Berikutnya ada pekerja bukan penerima upah Teman-temannya Ini adalah individu Teman-temannya Individu maksudnya apa? Dia profesional Jadi golongan profesi Itu pengacara akuntan arsitek dokter Nah dokter berarti semua dokter individu dok Beda teman-temannya Dokternya dia ada yang struktural Ada yang fungsional Maksudnya fungsional apa? Dia ditugaskan hanya fungsinya saja Yaitu apa? Yaitu ngobatin Selesai ya Tapi kalau struktural Dia masuk ke dalam Ikatan kerja ya Dia masuk ke dalam ikatan struktural Keperusahaan ya Kepegawaian Seperti itu Nah kalau dia masuk ke struktural Dia adalah pekerja penerima upah Teman-temannya Dia gajinya dibayar oleh yang Mengikat dia kerja sebagai Struktural Misalnya apa? Misalnya dokter IRS Dia pertama juga jaga Dokter jaga di IGD Satunya lagi Dia sebagai Penjamin mutu Penjamin mutu Nah yang melakukan penjamin mutu Ini pasti struktural Teman-temannya Gak mungkin fungsional Dia pasti struktural Dia pasti masuk ke dalam Kepegawaian di IRS Nah yang kayak gini Yang membayar BPJSnya Adalah IRSnya Dari gajinya nanti dipotong Tapi kalau dia murni dokter jaga Kalau dia murni dokter jaga Dia fungsional Dia gak dibayarin BPJSnya Dia dibayarnya sesuai Berapa jam kamu jaga Seperti itu Kalau kamu jaga 10 jam Sudah kamu bayarnya 10 jam Seperti itu Itu namanya dokter fungsional Nah gak semua dokter itu Masuk ke struktural Nah kalau kamu perhatikan Teman-temannya Ada nih dokter di rumah sakit Dia nih Masuk cuma Cuma pas jaga aja Nah yang masuk Pas cuma jaga aja Itu adalah fungsional Teman-temannya Nah kalau dia masuknya Setiap hari Jadi dia habis jaga Dia absen lagi Absen masuk Seperti itu ya Nah dia gak bisa pulang Sampai jam kerja selesai Itu dari dokter yang struktural Jadi dia pertama Harus jaga Kedua dia harus Absen sebagai pegawai Seperti itu Jadi jangan harap Semua dokter itu Masuk ke struktural Enggak ya Ada dokter yang cuma Datang ke rumah sakit Cuma untuk jaga Seperti itu Itu adalah dokter fungsional Sesuai fungsinya saja Berikutnya Ada yang bukan pekerja Teman-teman ya Bukan pekerja Berarti dia sudah pensiun Teman-teman ya PNS Pensiun Dapat BPJS Teman-teman ya TNI Pensiun Dapat BPJS Sporli Pejabat negara Pensiun Dapat BPJS Atau dia veteran Teman-teman ya Atau dia Investor Pemberi kerja Atau penerima pensiun Lain-lainnya ya Pokoknya dia bukan pekerja Oke Dari pembagian ini Ada yang ingin tanyakan Teman-teman Oke gak ada ya Berikutnya Berapa besar Gajinya dipotong Seperti itu ya Oke Pekerja non-PBI Teman-teman ya Itu dia Gajinya dipotong Sebesar berapa persen Dia dibesar 5 persen Kalau dia PNS Teman-teman ya Dia PNS TNI PORNI Bejabat negara Atau pegawai pemerintahan Non-PNS Pokoknya dia yang Dipegang oleh negara Yang digaji oleh negara Seperti itu ya Kalau dia digaji oleh pemerintah Oleh negara Dia 5 persen dipotong Jadi gajinya ya Nah Dari 5 persen ini Nanti dibagi lagi Teman-teman ya 3 persen Dibayar oleh pemerintah Jadi 3 persen Dibayar oleh pemerintah Nah 2 persennya dipotong Dari Dari gaji kamu Seperti itu ya Jadi misalkan gaji kamu 3.150.000 ya Atau 3 juta lah Biar gak pening Ini gaji PNS Enselon berapa Lupa saya ya Pokoknya ini gaji PNS lah 3 juta Seperti itu Oke Benar 3 juta ya Nah 5 persennya berapa Teman-teman ya Berarti 5 Per 100 Berapa nih ya 5 15 1 2 3 4 ya Nah Nanti akan gajinya dipotong 150.000 Seperti itu ya Nah 150.000 ini Dipotong lagi 3 persennya Dibayar oleh pemerintah Teman-teman ya Karena dia dibayar oleh pemerintah Berarti 150 Berarti 3 per Berapa nih Per 100 Kali 150 Berarti 3 ini 75.000 ya Eh bentar gak Oh beda-beda teman-teman Salah-salah Salah-salah Bukan salah itunya Saya salah-salah ngitung ya Sorry Saya gak pandai Berarti 3 persen teman-teman ya 3 persen dari 3 juta Sorry saya salah Maaf-maaf Saya kurang pandai Maaf Oke 100 100 3 kali 3 Berarti berapa nih 90 90.000 Teman-teman ya Nah 90.000 ini Dari 150 Dia dibayar oleh negara Seperti itu ya Nah berarti Yang benar-benar murni Nanti dipotong gajinya Berapa teman-teman ya Yang benar-benar murni Dipotong gajinya Adalah 2 persen ini Yaitu berarti Sisa berapa nih Sisa 60.000 ya Oke Nah Inilah yang dipotong dari gajinya Jadi 3 juta dikurangi 60.000 Berapa tuh 2 juta 940.000 Itulah gaji yang dia terima Ya Seperti itu Oke Ini ada yang nanya nih Oke Ini pertanyaan dari uswah Nanti saya bahas setelah ini ya Oke kita hitung-hitungan dulu Nah inilah Hitung-hitungan gaji PNS Teman-teman ya Gaji PNS TNI Polri Pejabat Negara Oke Berikutnya beda lagi Teman-teman ya Beda lagi dengan yang Pekerja BUMN BUMD swasta Teman-teman ya Nah Kalau BUMN BUMD swasta Dia 5% juga Dari gaji perbulan Tapi 4% nya Dibayar oleh perusahaan Ya 1% dibayar oleh peserta Jadi misalkan dia Gaji dia 5 juta Ini gaji standar magang Di BUMN Jadi dia 5 juta 4% nya berapa Seperti itu ya Berarti 4% 100 Coret-coret 2 10 1 2 3 Eh Kelebihan 20 1 2 3 4 20 1 2 3 4 Nah 200 ribu berarti ya Oke 200 ribunya dia dibayar oleh perusahaan Teman-teman ya Jadi perusahaan harus Bayar 200 ribu Oke berikutnya 1% nya Baru dipotong dari gajinya ya Seperti itu Berarti 1% nya berapa 1% nya berarti 50 ribu ya Seperti itu Oke Isin bertanya dokter Soal UKMPPD yang Tentang BPJS yang keluar seperti apa Yang semua saya jelaskan Teman-teman ya Pernah keluar Hitung-hitung ini Pernah keluar Teman-teman ya Jadi semua yang saya jelaskan ini keluar semua Nah Kalau gitu enak dong ya Yang digaji Satu keluarganya ditanggung semua Enggak saya enak itu Teman-teman ya Yang ditanggung adalah suami Istri Anak ke-1 Anak ke-2 Anak ke-3 Ya Seperti itu Jadi suami istri Anak ke-1 Anak ke-2 Itu ditanggung dari gaji Yang dipotong ini Nah kalau dia mau menambahkan anggota Yaitu anak ke-4 Nambahin ayah Nambahin ibu Nambahin mertua Dia tambah lagi Dipotong gajinya 1% ya Seperti itu Jadi semua yang saya jelaskan ini keluar Di UKPPD Pernah keluar teman-teman ya Berikutnya ini Jaminan asas-asas BPJS teman-teman ya Ini pernah keluar juga Teman-teman ya Pertama adalah asas kemanusiaan Yaitu Dia menghargai kemanusiaan lah pokoknya ya Berikannya asas manfaat Dia ini memberikan manfaat terhadap Pengelolanya ya Terhadap Pengelolanya Terhadap pesertanya Yang ketiga Kedua sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi semua rakyat Indonesia Berhak mendapat BPJS Kalau dia nggak mampu Dia berhak mendapat PBI ya Ya nah berikutnya Satu lagi Prinsip BPJS Ada sembilan teman-teman ya Yang pertama gotong royong ya Jadi dia saling bantu-membantu Berikutnya nirlaba teman-teman ya Nirlaba berarti BPJSnya Nggak boleh ngambil untung Seperti itu ya Kalau nggak ngambil untung Gimana gaji karyawannya Gaji karyawannya itu masuk di Biaya perusahaan teman-teman ya Ngambil untung itu maksudnya Nggak boleh dibagi Ke pemegang-pemegang sahamnya Nggak boleh ya Yang ketiga Keterbukaan Jadi Keuangannya terbuka Teman-teman ya Yang keempat Kehati-hatian Jadi mengolah Keuangannya harus hati-hati Yang ketiga Akuntabilitas Jadi dapat diaudit teman-teman ya Dia bisa diaudit Yang ketiga Portabilitas Jadi dia portable Bisa dipakai di seluruh Indonesia Selama dia wilayah NKRI Yang ketiga Kepesertaan bersifat wajib Nah Sekarang ini Semua penduduk Diwajibkan punya BPJS Teman-teman ya Berikutnya Dana amanat Jadi dana itu adalah Dana titipan ya Jadi nggak boleh digunakan Hati-hati Dan Hasil pengelolaan dana Dijamin kesehatan Dipergunakan ya Jadi dananya Bisa digunakan Untuk kepentingan peserta Ini tujuan BPJS ya Hapalin mati saja Tujuan BPJS ini Dihapal mati Ada yang ditanyakan sampai sini Jadi ada pertanyaan pertama Apa bedanya BPJS Dengan asuransi swasta Bedanya pertama Teman-teman ya Ini BPJS Yang ini swasta ya BPJS pertama Syaratnya mudah Kamu mau umur berapapun Mau lagi sakit Mau lagi sekarat pun Boleh masuk BPJS ya Yang swasta Syaratnya Banyak Syaratnya lebih banyak Gak ada perusahaan Asuransi swasta Yang mau menanggung Anggota baru Tapi sudah kena cancer Dia gak mau Dia maunya menanggung Anggota baru Yang masih sehat Yang kedua Non-profit Yang swasta Sorry Profit teman-teman ya Ya buat apa Susah-susah bikin Perusahaan asuransi Kalau gak profit Mendingan Suruh BPJS aja Seperti itu kan ya Yang ketiga Adalah Wilayah Wilayahnya ya Wilayah atau cangkupannya BPJS Hanya untuk NKRI Saja Negara Kesintirnya Indonesia Kalau swasta Bisa Diluar Wilayah Ada yang ingin Tanyakan sampai sini Nah syaratnya Ini lebih banyak Syaratnya ini Gak hanya anggota saja Teman-teman ya Dia syaratnya lebih banyak lagi Ada yang Setahun baru Setahun bayar Baru bisa diklaim Seperti itu ya Kalau BPJS Enggak ya Detik itu aktif Detik itu bisa diklaim ya Seperti itu Jadi syaratnya lebih banyak Kalau swasta Pengen tanyakan Enggak ada Nah berikutnya Gimana BPJS ini Kalau dipakai di IGD Kan gak semua rumah sakit Kerjasama dengan BPJS Misalnya rumah sakit Di Kepon Jeruk Itu gak kerjasama dengan BPJS Dan grupnya Seperti itu Ada beberapa Grupnya memang kerjasama dengan BPJS Tapi ada beberapa rumah sakit Atau unitnya Yang gak kerjasama dengan BPJS Nah gimana Khususnya Kalau dia Kalau dia gawat darurat Jadi semua gawat darurat Wajib dilayani oleh BPJS Teman-teman ya Meskipun rumah sakitnya Gak kerjasama Dia wajib melayani Selama dia wilayahnya NKRI ya Selama dia wilayah Dan nanti Si Biayanya Itu rumah sakitnya Akan menanggung NG ke BPJS Nah tapi Dia harus merujuk Si keluarganya ini Untuk ke rumah sakit Yang BPJS ya Jadi gawat daruratnya Ditata laksana Teman-teman ya Jadi gawat daruratnya Langsung dapat memperoleh pelayanan Ditata laksana Sampai ABC-nya stabil Sampai dia bisa dirujuk Nah setelah dia Bisa dirujuk teman-teman Dia harus dirujuk Segera ke fasilitas Yang kerjasama dengan BPJS ya Nah nanti Si rumah sakit Gak boleh nagih lagi Biaya ambulannya Biaya Robatnya Ke peserta Gak boleh ya Dia menanggihnya ke BPJS Nah gimana Kalau dia Di FKTP sekarang ya Kalau FKTP kan Gak semua kerjasama dengan BPJS Nah itu masih bisa di cover Tapi ada maksimalnya Kalau FKTP Dia maksimal 100-150 ribu ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Berikutnya tarif kapitasi Tarif kapitasi ini Pasti ada di Puskesmas Teman-teman ya Dia pasti ada di Puskesmas Atau FKTP Pokoknya yang primer Pasti teman-teman ya Nah ada hal-hal yang Sudah di cover Yang pertama admin pelayanan Jadi kita gak boleh Narik biaya admin Yang kedua Kegiatan promotif preventif Jadi kegiatan-kegiatan Program kerja Puskesmas Itu gak boleh tarik lagi Yang ketiga Biaya dokter Pemeriksaan pengobatan Konsultasi medis Itu gak boleh narik lagi Yang keempat Tindakan medis non-spesialistik Maksudnya apa? Yang kompetensi 4 Sunat Extraksi kalus Jahit biasa Itu gak boleh Teman-teman ya Kalau yang kelima Obat-obatannya Dikasih itu gak boleh Ditagi lagi Jadi harus gratis Itu bahan medis habis pakai Jadi sepet Itu kasap Perban Apa lagi Apalah pokoknya Yang habis pakai Sekali Pakai itu gak boleh Ditagi lagi Teman-teman ya Nah yang keenam Pemeriksaan diagnostik Tingkat pertama Yang wajib ada adalah Glukosa Uric acid Atau asam urat Sama kolesterol Nah ada Puskesmas Yang bisa darah rutin Bisa meriksa malaria Dengi Teman-teman ya Terserah Tapi yang penting Laboratorium di Puskesmas Itu sudah harus Dicover oleh BPJS Nah ada yang non-kapitasi Non-kapitasi ini Jadi Puskesmasnya Atau FKTP-nya Bisa nge-claim Dia bisa minta nambah Ke BPJS Apa yang boleh minta nambah Yaitu pelayanan ambulans Yang dipakai untuk merujuk Pelayanan ambulans untuk merujuk Kalau untuk kegiatan dinas Gak bisa ya Pokoknya untuk merujuk Yang kedua adalah Pelayanan obat PRB Jadi program merujuk balik Dia cuma verifikator saja Di Puskesmas Nanti dia ngambilnya di apotek luar Yang ketiga Pemeriksa penunjang Rujuk balik Seperti spirometri Pada PPOK Yang keempat Screening IFA Papsmir Yang kelima Krioterapi Seperti itu Yang keenam Rawat inap Tingkat pertama Indikasi indikasi medis Jadi kalau Puskesmas rawat inap Dia biayanya Gak boleh ngeklaim Yang dia ngeklaim Adalah Yang dia Boleh ngeklaim Adalah yang rawat inap Yang gak boleh Adalah yang rawat jalan Yang ketujuh Biaya kelahiran VK Ponek Ponek Itu boleh Ngeklaim lagi Karena gak semua Puskesmas bisa ngelayanin itu Nah inilah program-program Menuju balik Jadi penyakit DM Penyakit dipertensi Penyakit jantung Penyakit asma PPOK Epilepsis Kisus Stroke SLE Nah ini kan pasiennya tinggal Rutin minum obat saja Jadi itu masuk ke program Menuju balik Kita sebagai dokter Puskesmas hanya ACC saja Hanya verifikator saja Nanti dia ngambil obatnya Di apotek luar Biasanya yang melayani Adalah apotek-apotek Yang farma-farma Itu teman-teman ya Itu dia melayani PRB Ini sudah dibahas Ini sudah dibahas Nah Ada Pelayanan kesehatan Yang gak dijamin Teman-teman ya Biar apa Biar pesertanya Enggak keenakan Jangan-jangan Karena dijamin Jadi pesertanya Yaudah aku sakit-sakit saja Biar Biar gratis Enggak seperti itu Teman-teman ya Yang pertama adalah Pelayanan tanpa melalui prosedur Jadi kalau dia mau merujuk Harus dari FKTP RS Tipe C Baru ke tipe B Atau A Teman-teman ya Dia gak bisa langsung ke tipe A Jadi gak bisa lompat Dia harus berurutan Berikutnya Yaitu adalah Yang pelayanan Fasilitas kerjasamaan Tidak kerjasamaan Tidak kerjasamaan Tidak kerjasamaan Tidak kerjasamaan BPCS Kecuali kasus gawah darurat Jadi maksimal 100 Atau 150 Kalau dia FKTP Yang C Jaminan Akibat Ketelakaan kerja Ini bukan BPCS kesehatan Tapi ranahnya BPJS Ketenagaan kerjaan Ketenagaan kerjaan Nanti kalian Mendapat materi ini Kalau kalian ikut diperkes Yang berikutnya Yang D adalah Di luar negeri Gak ada luar negeri Yang E adalah Tujuan estetik Ingin mutiin kulit Seperti itu Ingin ngerapiin gigi Itu gak bisa Karena dia estetik Yang F Mengatasi invertilitas Invertilitas Misalnya bayi tabung Itu gak di cover Itu harus Harus umum Bayi tabung lumayan Satu rumah Yang G Ini Meratakan gigi Pakai behel Yang H Karena akibat Penyakala gunaan Opet atau alkohol Jadi dia mabu-mabuan Atau nyabu Itu gak ditanggung Berikutnya Akibat Penyakit diri sendiri Percobaan bunuh diri Atau hobi Yang meminyakkan diri sendiri Misalnya habis tawuran Itu gak bisa Habis berantem Itu gak ditanggung oleh BPJS Nah nanti biasanya Ada apa Ada Ditulis Riwayat Atau kronologis trauma Jadi pasien Ditulis kronologis trauma Nah kalau dia kronologisnya Karena Berantem Atau karena Bulu diri Itu gak ditanggung oleh BPJS Berikutnya Pengobatan komplementer Alternatif Tradisional Gak ditanggung Itu pengobatan Ada percobaan eksperimen Jadi kalau kamu Eksperimen penelitian Ngasih obat-obatan Eh tiba-tiba Ada yang sakit Nah itu BPJS gak mau nanggung Yang ketiga Alat KB Kosmetik Makanan bayi Dan susu Kalau KB Dia tanggung jawabnya BKKBN Kuartga berencana BKKBN Kosmetik Gak ada yang nanggung Kalau makanan bayi Dan susu Makanan ibu hamil Ini yang adalah Tanggung jawab DINKES Jadi yang ngasih Makan adalah DINKES Bukan BPJS Memangkan kesehatan rumah tangga Ini teman-temannya Itu tanggung jawab DINKES Nah wabah Wabah ini tanggung jawabnya Pemerintah Teman-teman ya Jadi BPJS gak mau nanggung Jadi selama ini Pasien-pasien COVID Ditanggung oleh pemerintah Berikutnya Biaya pelayanan lainnya Tidak ada hubungan dengan manfaat Jaminan kesehatan diberikan Itu juga gak ditanggung Misalnya apa Misalnya Dia mau minta KIR Surat Keterangan sehat Atau surat Surat untuk klaim Ke perusahaan Itu dia gak ditanggung Nah itu tadi Yang di FKTP Gimana yang di rumah sakit Oh di rumah sakit Dia ada namanya Sistem Inasibijis Ini yang dibayar BPJS Ke rumah sakit Indonesia Apa itu Inasibijis? Jadi dia case base group Misalnya nih Pasiennya hipertensi Nah BPJS Kasih bayarnya sepaket Oke pasien hipertensi Saya kasih kamu bayaran segini Segini udah masuk ke paket dokternya Paket obatnya Paket susternya Seperti itu ya Paket rawat inapnya Seperti itu Nah inilah kenapa Kalau kamu pas koas Kadang konsulten susu ngomong Dek diagnosisnya jangan diganti Jangan dikurang-kurangi Jangan ditambah-tambahi ya Seperti itu Karena diagnosis di RM Itu nanti berpengaruh ke BPJS Jadi misalnya nih Pasiennya ada Ada ASD Misalnya ya Dia ada ASD Terus Dengan Asemenger Berarti ASD Plus Asemenger sindrom Indrom Plus hipertensi Pulmonal ya Duh dok Asemenger sindrom kan Pasti hipertensi pulmonal Iya Nah ini harus kamu tulis Kenapa? Karena kalau kamu gak tulis Hipertensi pulmonalnya Obat-obatnya hipertensi pulmonalnya Enggak turun Seperti itu ya Inilah kenapa Kita harus tulisnya lengkap ASD Plus SMA Sindrom Plus hipertensi pulmonal Dan ini juga menjawab Kenapa Diagnosa di rumah sakit Itu panjang-panjang ya Karena kalau gak ditulis Mereka gak dapet Klaim BPJS nya Nah kalau pasiennya Pasien umum Berarti non-indinasi IBJS ya Nah inilah sistem Pembayaran kesehatan Yang sampai saat ini Ada di dunia Pertama fee for service Ini atau namanya Out of pocket Pasien umum ya Pasien umum Jadi berapa tagihannya Itu dibayarkan Berikutnya Case payment Case payment ini Yang minasi IBJS ya Mix case group Nama lainnya Berikutnya ada Daily charge Daily charge ini Pokoknya bayar per hari Apapun berapapun obatnya Berapapun dokternya datang Pokoknya bayar per hari Kalau bonus payment Biasanya kesepakatan Oh kamu ngambil Kamar VIP Dapat bonus ini Seperti itu ya Kalau capitation Kapitasi ini yang tadi Yang FKTP Nah kalau salari Biasanya pegawainya Dia dipotong dari gajinya Untuk bisa berobat Tanpa BPJS Di rumah sakitnya Seperti itu ya Berikutnya ada Global budget Global budget ini seperti apa Jadi dia membayar Bayar di muka Habis itu gak boleh ditagi lagi Misalnya Sunat Atau paket melahirkan Paket melahirkan SC 16 juta Kamar VIP Dokternya sekian Ini sekian 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 Plus bonus foto Ya Nah itu global budget ya Jadi membayar di awal Gak boleh ditagi lagi Nah ini berbedaan tadi ya Yang BPJS Sama swasta Yang BPJS Dia wajib Kalau yang swasta Dia suka rela Dia non-profit Dan profit ya Dan ini manfaatnya Komprehensif Kalau yang tadi Manfaatnya Sosipremi yang dibayarkan Dan satu lagi Syaratnya banyak Dan wilayah Wilayah cangkupannya Ada yang ditanyakan Sampai sini Tentang BPJS Asuransi swasta Semuanya Kewadega BPD Berikutnya Kita langsung ke Puskesmas Puskesmas ini Yang idealnya Dia Satu kecamatan Ada Puskesmas Indo Berikutnya Kelurahannya Ada Puskesmas Satelit Ini yang ideal Tapi gak semua Indonesia Ada kayak gini Nah apa sih Fungsi Puskesmas Fungsi Puskesmas Pokoknya Tiga kalimat ini Gak boleh diubah-ubah Kalimatnya Karena ini dari undang-undang Yaitu Pusat Penggerak Pembangunan Kewasan Kesehatan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Dalam Bangunan Kesehatan Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Perorangan atau Masyarakat Gak boleh diubah-ubah Susunan kalimatnya Berikutnya Upaya Penyelenggaraan Puskesmas Nah Puskesmasnya Ada yang UKW Yang wajib Sama yang UKP UkP Atau Pengembangan Kalau yang wajib Dia ada Promkes Promosi Kesehatan Kessling Kesehatan Lingkungan KIA KB Keseribu Anak Dan Kogra Berencana Berikutnya Gizi Lalu ada Pencegahan Pemberdayaan penyakit Menular Dan Pengobatan Jadi ada 6 Pertama Promkes Kessling KIA KIA KB Gizi Pencegahan Penyakit penular Dan Pengobatan Kalau UKP Baru selain itu Teman-teman Ngapalan saja Yang UKW Yang wajib Selain dari itu Berarti dia pengembangan Kriteria penentuan Puskesmas adalah Satu kecamatan Setidaknya memiliki Satu Puskesmas Satu Puskesmas Bertanggung jawab Tadat 30-50 ribu jiwa Tapi yang pertama ini Gak ideal Dan yang kedua ini Juga gak ideal Puskesmas saya dulu Waktu saya isi 100 ribu orang Dan dia Satu kelurahan Satu 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 Apa itu namanya Satu Puskesmas Tapi ini kriterianya ideal Tapi sekali lagi Gak semua Indonesia Gak kayak gitu Nah Kapan dibutuhkan Puskesmas Selamat inap Sekarang Yang pertama adalah Lokasinya 20 km Dari RS Lalu mudah dicapai Dengan tentara bermotor Dari pemungkiman penduduk Ada dokter dan tenaga Yang memadai Jumlah kunjungannya harus rame Jadi kalau Puskesmas Sepi Ya gak ibi saya Penduduknya minimal 20 ribu jiwa Pemenda bersedia Memberikan dana rutin Yang memadai Jadi dapat Bantuan dari Pemenda Dapat bantuan dari BPJS Berikutnya Pustu Pustu adalah Puskesmas Satellite Atau Puskesmas Pembantu Dia kebutuhannya Pada desa baru Yang baru Baru-baru ada Pada tempat-tempat Bencana alam Atau Pada relokasi Pustu Dan dia Lokasinya Harus di tengah Pengungkian penduduk Kepada Penduduk 3000-5000 penduduk Jarak Pustu Dengan sana Kesehatan 3-5 km Nah ini ya Kesehatan yang wajib Tadi ya Promkes Kessling KIAKB Gizi Pencegahan Pertasan penyakit Menular Dan pengobatan Di luar dari ini Berarti dia pengembangan Ada yang ingin tanyakan Sampai sini teman-teman Ini gak ada Oke Kalau gak ada Berikutnya Kita masuk ke Menentukan prioritas masalah Jadi Jadi di penentukan prioritas masalah Kita ada banyak metodenya Ada USG ya USG itu kepanjangan Urgency, Seriousness, Growth Diberi Kasih skor 100-500 Nanti dikali Mana yang paling besar Berikutnya ada PAHO Atau MSVCA Yaitu Magnitude, Severity V, Vulnerability C, Concern Dan Affordability Dikasih 1-10 Habis itu dikali semua Mana yang paling besar Berikutnya ada Delbeck Delbeck ini dia Ada Diskusi Dengan 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 expert Dan dia ada Penghitungan suara Kalau Delbeck Dia sama Ada diskusi juga Ini Bangun tangan para pakar Tapi dia gak Voting Dia Musyawara Seperti itu Jadi kesepakatan bersama Kalau dia voting Berarti Delbeck Ada yang ingin tanyakan saya disini Berikutnya setelah Menentukan Pertanyaan masalah Kita menentukan Penyebab Akar penyebabnya Menentukan akar penyebabnya Ada yang Fishbone Ishikawa Jadi ada Misalnya ini Ini masalah Kita cek Disini apa Lingkungannya bermasalah Atau gak akarnya Lalu disini Dari segi pemerintah Bagaimana Seperti itu Apakah ada dukungan dari pemerintah Lalu dari sini Satu lagi Sarananya Jangan-jangan Kitanya yang salah Baru berikutnya Disini Masyarakatnya gimana Seperti itu Jadi kita tahu Mana ini akar-akar masalahnya Atau metode akar pohon Kalau akar pohon Dia Berubah gambar Seperti itu ya Dia ini Ini masalahnya Baru Apa saja sih Yang bikin masalah Seperti ini Seperti itu ya Di bawah-bawah sini Cuma beda gambarnya aja Teman-teman ya Berikutnya Setelah kita menentukan Akar masalah Kita menentukan Cara pemecahan masalahnya Yang pertama ada Analisis pembiayaan Atau cost analisis Jadi kita Magnitude Importance Sama vulnerability Atau cost-nya Dikasih Scores 1-5 Mana yang nanti Yang paling besar Seperti itu Berikutnya Metode hand loan Yaitu kita menentukan Empat kriteria Yaitu magnitude-nya Emergency Atau seriousness Cousability-nya Sama per-faktornya Per-faktor ini Faktor-faktor yang Khusus Seperti itu Misalnya apa Misalnya KLB Seperti itu teman-teman Ada yang tanyakan Sampai sini Kalau tidak ada Kita masuk ke Fungsi manajemen Jadi ada Namanya POAC Planning Organisasi Actuizing Dan Controlling Kalau planning Kita merumuskan Rencana Namanya planning Kalau organizing Kita mengatur Kita menghimpun Sumber dayanya Kita mengatur Organisasinya Kalau actuating Kita melakukan Proses pembimbingan Kepada staff Seperti itu Jadi kita Menjelaskan Kepada staffnya Seperti itu Oh ini kerjaan kamu Ini kerjaan kamu Controlling Controlling kita Mengamati kinerjanya Yang ingin tanyakan Sampai sini Yang ada Berikutnya Sistem rujukan Sistem rujukan Ada Kesehatan Sama medis Ini payung besarnya Kalau kesehatan Dia pokoknya Kegiatan UKM Kesehatan Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Tujuhnya Apa? Tujuhnya Untuk mengelihara Dan pencegahan Dan dia jalurnya Bukan ke rumah sakit Dia jalurnya Ke Dinkes Secara bertingkat Dari PKM Puskesmas Ke Dinkes Kota Kalau tidak mempan Ke provinsi Ini kota Atau kebupaten Tergantung Dia tinggal di mana Kalau tidak mempan Kota atau kebupaten Kita ke provinsi Kalau tidak mempan lagi Baru ke Menkes Nah dia dibagi lagi Dari tiga Teknologi, operasi, dan sarana Kalau di sarana logistik Kita pinjem alat Seperti ya Eh puskesmas gue Tidak punya alat fogging nih Pinjem dong Puskesmas gue Tidak punya alat swab nih Pinjem dong Seperti ya Nah kalau rujukan tenaga Ini dia Tenaga ahlinya yang dateng Teman-teman ya Seperti itu Jadi Puskesmas saya Tidak punya tenaga epidemiolog Puskesmas saya Tidak punya dokter Seperti ya Nah itu dia rujukan tenaga Ya Kalau operasional Dia lempar tanggung jawab Aduh gue udah pusing nih Masalah di wilayah kerja gue ya Gue lempar tanggung jawab Ke Dinkes Kota aja Biar Dinkes Kota yang tanggung jawabnya Itu operasional ya Jadi dia lempar tanggung jawab Berikutnya rujukan medis Nah ini rujukan yang baru kita mengerti ya Yang sering kita lakukan Itu rujukan pasien Spesimen Sama ilmu pengetahuan Nah Kalau dia rujukan kasus Teman-teman ya Atau Pasien Pasien atau kasus Itu dia Kompetensi penyakitnya adalah Satu, dua, tiga ya Bukan empat Ingat yang dia telah kompetensinya Tuh kan dilihat pasiennya ya Seperti itu Kalau bahan atau spesimen Dia kompetensinya adalah empat Ya seperti itu Misalnya apa Kasus TB Nah puskesmas gak ada ronsen Dia dirujuk ke RS Untuk apa Untuk ronsen ya Seperti itu Nah ini kan dia KRS Berarti kasus enggak Dia kompetensinya empat Dia KRS cuma untuk ronsen Berarti dia spesimen ya Meskipun spesimennya adalah orang itu sendiri Tapi dia termasuk spesimen Karena dia cuma untuk ronsen Juga rujukan ilmu pengetahuan Nah kalau ilmu pengetahuan ini Spesialisnya yang datang ya Jadi SP-nya Ke puskesmas ya Misalnya seperti apa Misalnya Jadwal opjin di puskesmas A Setiap hari Senin dan Kamis Seperti itu Nah berarti opjinnya datang ya Seperti itu Nah itulah ilmu pengetahuan ya Berikutnya dari jenis-jenis rujukannya Dia ada yang namanya interval Interval ini berarti dia Jangka waktu tertentu ya Habis itu dia selesai Dia balik lagi ke FKTP Kalau split Dia sekaligus ngerujuknya ya Seperti itu Kalau kolateral Dia menyerahkan menang tanggung jawab sepenuhnya Hanya pada satu masalah tertentu ya Seperti itu Kalau cross Dia menyerahkan tanggung jawab pasien Selamanya ya Kalau terlalu misalnya apa Misalnya rawat bersama RB Kalau cross ini alirawat Ada yang ditanyakan saya sini Tinggal Sampai jumpa di video selanjutnya